kenapa modifikasi motor proper lame apa sih modifikasi motor proper dikutip dari otomotifnet.com aliran modifikasi proper diartikan sebagai modifikasi motor metik seperti bit, vario dan berbagai jenis motor metik lainnya dengan konsep yang pantas, tepat, sopan dan tentu saja rapih jadi kesannya tidak berkelas namun tetap fungsional budaya populer dalam dunia otomotif yang udah mulai rame sejak 1 tahun yang lalu yang ditandai dengan banyaknya konten-konten sinematik di platform tiktok dan video penek lainnya dan menurut gua trend modifikasi proper ini ada kaitannya dengan trend minimalis karena terlihat modifikasi yang gak muluk-muluk terkesan bersih dan terlihat rapih sesuai sama trend minimalis yang sedang melanda dunia saat ini sebelumnya trend modifikasi juga pernah melanda dengan adanya modifikasi baby loop dan tail loop tapi sekarang udah sepi dan malah modiflopnya yang rame kenapa mereka sepi? karena mereka tidak siap untuk dikendari untuk sehari-hari dan hanya digunakan saat konten saja menurut gua modifikasi motor itu aman-aman aja selama gak ngebahayain penggunanya sendiri dan gak modif aneh-aneh seperti nanti pakai bahan cacing di jalan Wakanda yang bagusnya Masya Allah kalian masih balas-balas sana untuk ke sekolah coba lihatkan perjalanan kami untuk pergi ke sekolah terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton